Usai melaksanakan serangkaian sidang, besok Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan Sengketa Pilpres 2024. Sidang pembacaan putusan akan digelar pada esok pukul 9 pagi. Tim Kuasa Hukum Paslon 02 dan TKN Prabowo Gibran mengatakan, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan sidang dengan transparan. Mahkamah Konstitusi akan membacakan hasil putusan Sengketa Pilpres 2024 setelah mendengarkan gugatan pemeriksaan saksi dan juga ahli. Tim Kuasa Hukum, Fahri Bahmit, mengatakan bahwa MK sudah menjalankan persidangan secara proporsional. Audi et al-ter-em-parten dalam proses persidangan itu betul-betul dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Ada kuota waktu diberikan secara sama, ada kuota untuk pemberian keterangan, saksi, ahli, alat bukti, dan segala macam, semuanya diberikan secara seimbang dan sepadan tentunya. Jadi tentunya ini kita harapkan bahwa nantinya seluruh proses ini akan melahirkan satu prinsip yang kita kenal sebagai bagaimana untuk menegakkan keadilan substantif itu betul-betul terjaga dan menunjukkan melalui palu hakim mahkamah.